Bencana kebakaran di Hawaii yang memakan korban jiwa hingga 60 orang hingga Jumat 11 Agustus menjadi bencana terburuk di negara bagian Amerika Serikat sejak 1960. Kebakaran hutan telah mengubah kota Resor Lahaina di pulau Maui, Hawaii menjadi reruntuhan yang membara. Melansir Bloomberg dari pantauan udara diperkirakan lebih dari 270 bangunan terbakar di kota yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Hawaii ini. Pejabat setempat memperkirakan korban dari bencana alam ini akan terus bertambah sepanjang evakuasi yang dilakukan. Saat ini, ribuan orang yang sebagian besar adalah turis telah meninggalkan daerah itu ke tempat penampungan darurat dan keluar pulau. Spesialis manajemen kebakaran hutan di Hawaii menyatakan kebakaran kali ini menjadi kebakaran dengan skala yang melebihi apa yang dibayangkan. Lalu, layanan cuaca nasional Maui menyebut kebakaran hutan itu dipicu campuran antara kekeringan, angin kencang, dan tingkat kelembapan yang rendah. Atas peristiwa ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan memberi bantuan bagi seluruh korban. Siapapun yang kehilangan orang yang dicintai atau yang rumahnya rusak atau hancur, akan segera mendapatkan bantuan. Ujar Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Biden juga menyatakan deklarasi bencana untuk Hawaii yang akan mengeluarkan dana federal dan memberikan bantuan tambahan untuk membantu upaya pemulihan negara bagian dan lokal. Dirinya juga telah berbicara melalui telpon dengan Gubernur Hawaii, Josh Green, tentang situasi tersebut dan berjanji untuk mengarahkan semua aset federal yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!